Air kelapa untuk ibu hamil tidak hanya baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan, tetapi juga mengurangi mual. Selain itu, mengonsumsi air kelapa selama hamil juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan janin. Di dalam air kelapa terkandung berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, gula, dan protein. Selain itu, air kelapa juga memiliki kandungan mineral, yaitu magnesium, kelium, dan kalsium. Karena kandungan nutrisinya, air kelapa dipercaya berhasil untuk kesehatan ibu hamil. Inilah berbagai manfaat air kelapa untuk ibu hamil. Pertama, membantu mengurangi mual. Ketika hamil muda, ibu hamil sering mengalami mual. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi air kelapa. Kandungan mineral, seperti magnesium, kelium, dan kalsium dalam air kelapa dapat meredakan mual dan muntah. Kedua, menggantikan elektrolit yang hilang. Mual dan muntah bisa membuat ibu hamil mengeluarkan banyak cairan dari tubuh, sehingga memicu terjadinya kekurangan cairan dan ketidakseimbangan elektrolit. Air kelapa bisa menjadi pilihan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuh. Ini dikarenakan air kelapa memiliki kandungan elektrolit, seperti kelim, natrium, dan magnesium. Ketiga, memenuhi asupan cairan tubuh. Tak hanya air putih, air kelapa juga bisa dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Dengan tercukupinya kebutuhan cairan tubuh, ibu hamil akan merasa lebih segar dan tidak mudah lelah. Keempat, mencegah infesi saluran kemi. Invesi saluran kemi umum terjadi selama kehamilan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh perubahan hormon saat hamil dan berdampak pada fungsi saluran kemi. Air kelapa dipercaya sebagai diuretik alami yang dapat membantu ibu hamil lebih mudah mengeluarkan urin dan mencegah terjadinya infesi saluran kemi. Kelima, menurunkan tekanan darah. Air kelapa juga dapat menurunkan dan mengontrol tekanan darah. Ini karena air kelapa memiliki kandungan kenlim yang terbukti dapat menurunkan dan mengontrol tekanan darah agar tetap normal. Namun, air kelapa tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai pengganti pengobatan hipertensi atau preeklampsia pada ibu hamil. Jika ibu hamil berisiko mengalami preeklampsia selama kehamilan, segera periksakan diri ke dokter. Keenam, mendukung tumbuh kembang janin. Air kelapa mengandung kalsium yang penting untuk perkembangan tulang dan gigi janin. Meski demikian, kandungan kalsium di dalam air kelapa tidak dapat dijadikan sebagai nutrisi utama untuk tumbuh kembang janin. Untuk itu, penting bagi setiap ibu hamil untuk tetap mengonsumsi makanan bergizi dari sayur-sayuran dan buah-buahan.